Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Oke, pagi hari tadi malam ada pertandingan perempat final Champions League Dimana dua tim memastikan ke babak semifinal Paris Saint-Germain dan juga Borussia Dortmund Nah, terkait dengan hasil tersebut di Borussia Dortmund Ini kan ada pemain Manchester United yang dipinjamkan Yaitu adalah Jadon Sancho, ini akan gua angkat pertama di video kali ini Beritanya, kabarnya dan juga ada kabar lain nantinya Oke, Jadon Sancho, sukses membawa Borussia Dortmund ke semifinal Akankah pemain ini kembali ke Manchester United atau seperti apa rencananya? Nah, dari akun Centre Devils, diambil dari akun salah satu jurnalis ya, Pete Hall Ini menyebutkan kalau Jadon Sancho sebenarnya belum menyerah untuk karirnya di Manchester United Ini juga terkait masa depan Eric Ten Hag yang tidak pasti Kalau Eric Ten Hag selesai di musim panas nanti dan ada manajer baru datang ke Manchester United Sumber yang dekat dengan pemain ini mengatakan kalau Jadon Sancho terbuka untuk mulai lagi Disebutkan juga Technical Director yang akan datang, Jason Wilcox Ini juga disebutkan memiliki pintu yang lebih terbuka untuk kembalinya Jadon Sancho Peluang untuk Jadon Sancho kembali di Manchester United Namun demikian, disebutkan juga oleh Pete Hall Kalau pilihan utama untuk Manchester United saat ini masih tetap akan menjual Jadon Sancho Nah, bagaimana gue melihat hal ini? Gue berpikir dan tetap berpendapat Kalau rencana dari Manchester United tetap akan menjual dari Jadon Sancho Dan penampilan bagus Jadon Sancho dengan Borussia Dortmund Ini justru yang diharapkan oleh Manchester United Bukan untuk membawa kembali sang pemain Tapi lebih diharapkan ini akan membawa valuasi yang lebih tinggi lagi Gue berpikir proses kedatangan Jadon Sancho ke Manchester United ini memang berliku-liku Manchester United harus menunggu satu tahun ya Untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho pada saat itu Didatangkan pun juga dengan harga yang tinggi Gaji yang tinggi Tapi ketika dia datang menurut gue momentumnya tidak pas, tidak tepat Karena Cristiano Ronaldo datang dan ini merubah situasi di atas lapangan Taktik strategi konsep yang ingin dibangun oleh Gunnar Solskjaer Di samping juga sang pemain memiliki infeksi telinga pada saat itu Sehingga adaptasi integrasinya di awal-awal ini sangat terganggu Belum lagi keinginan dari Jadon Sancho sendiri yang ingin bermain di sisi kiri bukan kanan Sementara oleh Gunnar Solskjaer memiliki konsep yang berbeda Lalu sepanjang musim Manchester United tidak stabil Berujung pemecatan untuk oleh Gunnar Solskjaer Ada banyak kejadian di sana Lalu datang pelatih baru Eric Ten Hag Musim lalu Jadon Sancho juga tampil tidak optimal Diberikan waktu, kesempatan Dikirim bahkan ya ke Belanda beberapa bulan Sesuatu yang sebenarnya ini support yang sangat luar biasa sekali Tapi musim ini justru ada pertikean Antara Jadon Sancho dan juga Eric Ten Hag Sangat berliku sekali menurut gue Dan kalau melihat dari alur perjalanan karir Jadon Sancho Gue tetap berpikiran Jadon Sancho akan selesai di Manchester United Apakah itu nanti Eric Ten Hag atau mungkin pelatih atau manajer lain datang di musim panas Menurut gue Jadon Sancho sudah selesai Karena gue melihat bukan hanya dari sisi teknis saja Tapi juga ada dari sisi non-teknis Jadon Sancho nampak lebih enjoy bermain di luar Manchester United Nampaknya squad Manchester United pun juga Sudah memiliki sikap ya Terkait dengan situasi Jadon Sancho ini Ini bisa terlihat bagaimana Tidak banyak pemain ini yang berinteraksi dengan Jadon Sancho Contohnya ketika Jadon Sancho ini bergabung di Borussia Dortmund Dengan status pinjaman Ucapan selamat sukses atau lain-lain ini sangat minim menurut gue Dan ini menunjukkan ya ada sikap dari squad yang mungkin tidak positif Terkait dengan Jadon Sancho sendiri Dan gue secara ringan amatiran pun juga berharap ya Mudah-mudahan ini bisa menaikkan valuasi dari Jadon Sancho Sehingga musim panas nanti ada tim yang menebus Jadon Sancho dengan harga yang tinggi pula Karena ketika didatangkan dari Borussia Dortmund Beberapa musim yang lalu ini kan Harga 80 juta Gaji pun juga tinggi Ini menurut gue juga menjadi concern nantinya bagi Manchester United Dimana situasi masih belum pasti Ketika mungkin katakanlah Umpama Jadon Sancho ini kembali ke Manchester United Ada resiko yang sangat tinggi sekali Terutama dari sisi finansial Gaji Dia digaji tinggi sekali Ini bagaimana performanya diharapkan dia bisa menjadi pemain kunci Bukan cuma pemain yang Apa ya Untuk rotasi atau bahkan Pemain yang memberikan kompetisi kepada pemain utama Tidak Dia diharapkan memang bisa menjadi pemain kunci Dan menurut gue hal ini Masih tetap akan sulit Dicapai oleh Jadon Sancho Melihat situasi mental psikis dia di Manchester United Jangan lupa juga ya Bundesliga ini berbeda dengan Premier League Borussia Dortmund pun juga berbeda dengan Manchester United Sehingga menurut gue Apapun yang akan terjadi dengan Borussia Dortmund Dengan Jadon Sancho musim ini Musim panas nanti akan lepas ke tim lain Dan kabar lainnya yaitu adalah Kobe Maino Ini gue ambil dari Fabrizio Romano Menyebutkan kalau Manchester United saat ini mendorong Untuk memperpanjang kontrak dari Kobe Maino Dan diskusi ini sudah terjadi dari bulan Februari Ineos ingin membuat Kobe Maino ini menjadi Projek baru ya Di Manchester United Kesepakatan baru dengan peningkatan gaji Dan beberapa add-ons ini disiapkan Untuk kontrak baru dari Kobe Maino Wow ini sesuatu yang luar biasa Manchester United mencari talenta domestiknya Menurut gue untuk menjadi icon klub Dan nampaknya memang Proyeksi ini ada pada seorang Kobe Maino Yang memang tampil luar biasa Pemain ini masih muda ya Dan menurut gue layak Karena memang dia menunjukkan bakat yang Besar sekali dan Masa depan yang sangat Cerah sekali menurut gue ya Potensinya sangat 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 fantastis Namun harus diperhatikan Pemain ini masih muda Harus dijaga betul Bukan cuma dari sisi teknis Tapi dari sisi publisitas Sorotan dan lain-lain Jangan sampai Justru ini mematikan karir dari Atau memperlambat ya Perkembangan dari Bukan mematikan Mematikan mungkin terlalu ekstrim Tapi memperlambat perkembangan Dari seorang Kobe Maino Contohnya Jelas Saat ini pun ada seorang Marcus Rashford Dimana beberapa musim yang lalu Dia juga dilihat sebagai Salah satu potensi icon Dari Manchester United Dari Manchester Ya kan Dari Akademi Tapi Lihat apa yang terjadi saat ini Dengan Publisitas Dengan Mungkin juga Visi dari klub Untuk Pemain ini Yang berubah-ubah Seiring dengan pergantian Pelatih-pelatih Di Manchester United Ini mengakibatkan Arah pun Juga Tidak jelas Seperti apa sebenarnya Gaji mungkin terlalu tinggi Ataupun juga Hal-hal lain yang terlalu berlebihan Menurut gue Ini yang harus di Hindari dari seorang Kobe Maino Yang gue melihat memang Selepas dari Class of 92 Sir Alex Ferguson Sangat jarang ya Icon dari Manchester United Dari Akademi Ini bisa berkembang Bahkan paripurna Di Manchester United Dengan Dengan baik Nah gue harapkan Kobe Maino Ini bisa memberi perubahan Terkait dengan hal tersebut Ada beberapa pelatih Sebelumnya Tentu saja Memberikan kesempatan Dari pemain Akademi Pemain muda Manchester United Scott McTominay Marcus Rashford Termasuk juga Mesen Greenwood Tapi yang jelas Dengan segala dinamika Perjalanan karir Pemain-pemain tersebut Tidak bisa paripurna Menurut gue Di Manchester United Apalagi jika dibandingkan Dengan legenda-legenda Seperti Paul Scholes Mungkin Ryan Giggs Gary Neville Bahkan Yang dari awal Manchester United One man one club Dan bisa memberikan Banyak gelar Banyak prestasi Dengan situasi stabil Dan bahkan bisa Menjadi contoh Dari pemain-pemain Yang memang Dari luar Manchester Di luar Manchester United Dan semoga Kobe Maino Ini bisa Lebih Solid ya Tapi menurut gue Ini sangat pantas Dia diberikan kontrak Jangka panjang Dengan banyak Peningkatan Terkait dengan gaji Dan juga add-ons Dan Terkait dengan Talenta di Manchester United Kabar terakhir Ini adalah Tim muda dari Manchester United U18 Yang menjadi juara Di North Division Premier League U18 Ini menunjukkan juga Bagaimana Talenta-talenta Muda Manchester United Ini memang Cerah ya Saat ini Ada Ada momentum Yang sangat bagus sekali Tapi jangan lupa Pemain ini Para pemain itu Masih muda Bakat ada Tapi memang Harus terus di asah Dan di dunia Sepak bola modern Apalagi di klub Sebesar Manchester United Yang penuh dengan sorotan Ini harus betul-betul Di handle with care Ditangani dengan Sangat hati-hati sekali Sehingga Harapannya Bakat-bakat Talenta-talenta muda Ini bisa terjaga Dan terus meningkat ya Sehingga Suatu saat Pemain-pemain yang Saat ini sukses Membawa tim tersebut Juara Bisa menembus tim Utama dari Manchester United Sekian dulu Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you